assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semuanya apa kabar semoga baik dan sehat ya oke disini teman teman aku masih sebentar iklan ada ayam berkokok disini aku masih seputaran indodak nah ada pertanyaan pp ini bisa naik sampai keberapa nah untuk teman teman yang mau haul untuk pp ini masih oke ya ayamnya ganggu terus ya maklum di kampung nah disini tuh aku mau cek ke harga untuk pp nya di 15 menit dia ini volumenya emang turun dia lagi turun buat teman teman kalau mau beli lagi bisa di area sini 0,18 0,1846 di area sini atau teman teman bisa langsung di harga yang sekarang untuk di satu jamnya teman teman juga bisa cek disini ada kemungkinan dia masih akan turun lagi ya walaupun sedikit ya nah teman teman bisa di open posisi di 0,18 ya 0,18 ya terus untuk di satu jamnya teman teman juga bisa ngecek disini apakah ini masih akan turun kemungkinan dia akan membuat satu fantastic lagi yaitu turun ya atau teman teman bisa ditahan dulu jangan beli dulu ya tapi kalau untuk scalping teman teman bisa beli ya jadi beli di 0,1846 nanti jual lagi naik dijual seperti itu ya nah tapi di area sini dia kan udah sempat turun di 0,18 ini ya 0,18 nanti aku cek ini harganya berapa 0,18 ya 0,18 gak ada koma ya jadi 0,1800 ya nah kalau dilihat dari 15 menit ini dia volumenya naik cuman gak terlalu naiknya ya ini udah sempat naik tapi dia akan dia turun lagi dan kita cek di 15 menit lagi dia apakah turun atau naik tapi kemungkinan ini akan turun karena disini dia sudah sempat ya kemarin ke 0,19 sekian ya dan udah profit ya buat teman teman yang kemarin udah ambil di 0,18 pastinya udah profit banyak ya di 1 jamnya disini dia turun dia akan turun dulu habis itu dia akan naik lagi tapi volumenya keturun ya nah di 1 harinya juga ini nanti candlesticknya pasti akan membentuk 1 lagi biasanya itu kalau di indodak itu jam 7 pagi ntar ya ada iklan motor nah jadi teman teman ini masih aman untuk ambil PP ya dan kalau untuk scalping ini juga bagus untuk PP nya kalau mau haul pun ini juga oke harganya masih terbilang rendah ya kalau disini kalau aku ngecek yang USD yang EDR ini kan emang belum lama ya di indodaknya ya tapi kalau yang USD T kan udah ya udah lama ya karena disini untuk satu minggunya gak kelihatan ya karena cuma seperti ini volume turun nah kalau untuk yang nah teman teman bener kan aku bilang dia masih akan turun lagi teman teman tunggu nanti jam 7 ya teman teman biasanya kalau di indodak itu cek jam 7 pagi itu pergantian candlestick di area satu hari nah itu untuk menentukan naik apa turun disitu udah kelihatan kalau kalau misalkan turun nah teman teman ditahan dulu saran aku teman teman beli aja di 0.18 disini ya karena dia mungkin akan turun tapi kalau teman teman mau scalping teman teman bisa mulai dari sekarang ya di 15 menit ya kalau scalping dilihat aja di 15 menit atau di 1 jam jadi per 15 menit teman teman bisa ambil dan bisa jual ya contohnya disini sekarang misalkan contoh teman teman mau ambil di 18.46 di area sini nanti teman teman bisa jual di area 18.8 atau 18.9 seperti itu ya nanti kalau kita tunggu turun lagi kalau udah turun mentok nah baru kita beli lagi itu yang dinamakan scalping ya kita menunggu naik turun dalam hitungan menit ya kalau scalping biasanya kalau aku itu ambilnya di 15 menit ya di area sini 15 menit atau di 1 jam tapi juga ngelihat di 1 harinya ya ini kan udah turun ya turun turun kemungkinan ini masih akan turun lagi nah teman teman bisa ambil scalping itu seperti ini ya jadi teman teman belinya disini nanti naik disini jual nunggu turun lagi naik sini jual jadi dilihat kemampuan naiknya itu sampai dimana nah ini ini kalau dia turun sampai mentok ke 18 artinya teman teman bisa pasang posisi disini kalau mau hold teman teman pasang posisi di area sini jika nanti masih turun bisa pasang posisi di area sini seperti itu ya atau pasang posisi di area sini kalau gak kejemput ya berarti dia terbang seperti itu ya jadi itu sebenarnya cukup mudah dan simple untuk teman teman yang masih baru trading di indodak ya yang penting modalnya itu sesuai ya modalnya sesuai misalkan modalnya kita punya 1 juta ya gak apa-apa kita belinya 100 ribu 200 ribu seperti itu kalau 100 ribu misalkan kita untung 10% itu udah 10 ribu kalau 20% artinya 20 ribu ya nah misalkan untuk 20 ribu kita masih belajar gak apa-apa kan itu bukan hitungan sehari kayak gitu ya kalau kita misalkan beli dalam 2 coin kita punya 1 juta dibelikan 10% atau 20% kita beli 2 coin per coinnya untungnya 20% kan udah 40 ribu lumayan kan misalkan sehari dapat 40 ribu toh kita gak full kerja ya gak full kerja 1 hari full beda kalau kita kerja di luar kita full tenaga 1 hari kalau disini kan gak kita cuma manto bisa sambil mengerjain yang lain seperti itu ya jadi sebenarnya itu cara trading itu cukup mudah dan simple nah teman-teman bisa teman-teman bisa belinya di limit order atau di market order kalau untuk sekarang jangan market order dulu teman-teman bisa milih di mini di market order di aku digangguan aku di market order sama limit order ya nah disini volumenya mulai naik kan kalau dia gak kalau dia gak nembus di harga 0.1846 artinya dia akan langsung terbang ke 18.9 ya nah disini harusnya tadi langsung ambil ya langsung ambil jadi jadi udah untung seperti itu ya ini dia akan kemungkinan akan naik nanti akan turun lagi teman-teman bisa langsung ambil ya jadi jangan panik misalkan oh tiba-tiba naik kayak gitu ya kenapa tadi gak ambil jangan panik ya teman-teman bagusnya ambilnya di limit order jadi di kira-kira ini kan sudah ada ya disini tuh sudah ada tanda sebenarnya ini kan untuk batasan-batasan kita ambil ya kita penentuan ya kalau kita ambil disini ternyata itu gak kesentuh artinya dia akan terbang tapi kalau kesentuh disini masih turun lagi artinya dia akan menuju kesini sama juga kalau dia bisa naik kesini berarti dia ada kemungkinan naik kesini seperti itu jadi sebenarnya di indodak di aplikasi yang lain pun juga udah ditunjukin ya untuk waktu-waktu pengambilan minimal kita bisa menentukan kita itu harus membelinya dimana seperti itu jadi sebenarnya trading itu gak susah kalau kita paham ya gak usah pusing-pusing mempelajari candlesticknya karena ini kan market internasional yang penting kita intinya kita cari opit per hari kita scalpingan seperti itu oke teman-teman semoga videonya bermanfaat see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati